Pemirsa sembilan orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta dan Bogor pada Senin kemarin. Tiga dari sembilan orang yang diamankan itu adalah direksi perusahaan BUMN yakni Perum Perikanan Indonesia atau Perindo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama dengan Nadia Huta Galung dan juru kamera dari KPK Jakarta. Nadia, jadi ada siapa saja yang terjaring OTT KPK di Bogor dan Jakarta pada hari Senin kemarin? Rolando, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap jajaran direksi Perum Perikanan Indonesia dan juga sejumlah pihak swasta importer yang bergerak di bidang perikanan. Dan operasi tangkap tangan ini dilakukan pada hari Senin kemarin itu pada 23 September 2019 dan mengamankan sebanyak sembilan orang di Jakarta dan juga di Bogor. Dari sembilan orang tersebut, ini tiga diantaranya adalah jajaran direksi Perum Perikanan Indonesia dan juga sisanya adalah pegawai Perum Perindo itu dan juga ada pihak swasta importer. Dan dari tiga jajaran direksi itu, yaitu yang pertama adalah Direktur Utama yaitu Rishando Suwanda, kemudian Direktur Keuangan Arief Guntoro dan juga Direktur Operasional yaitu Farida Mokodompit. Dan memang hal ini sudah dibenarkan oleh baik dari jurubicara KPK Febri Diansyah dan juga oleh Komisioner KPK Laude M. Sharif. Di mana dalam operasi tangkap tangan tersebut, ini diduga adanya transaksi antara pihak swasta importer dengan pihak BUMN di bidang perikanan. Dan saat dilakukannya operasi tangkap tangan, ini tiga orang jajaran direksi tersebut ini sedang melakukan rapat. Memang belum dikonfirmasi pada saat itu rapat apakah yang sedang digelar. Namun sampai saat ini ketiganya ini berstatus sebagai terperiksa. Dan kami informasikan sekali lagi Rolando dan juga pemirsa bahwasannya pada hari Senin kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengamankan sebanyak sembilan orang di Jakarta dan juga di Bandung. Dan ini terkait adanya impor dari pihak swasta dan juga pihak perikanan Indonesia. Kembalikan Rolando. Ya, Nadia. Lalu apa motif yang membelit tiga direksi perum-peruindo ini dan apa saja barang buti yang disita oleh KPK sejauh ini? Ya Rolando, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam operasi tangkap tangan ini memang diduga adanya transaksi begitu dari pihak swasta di bidang ikan dan juga dari BUMN bidang perikanan. Di mana juga dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK ini menyita sejumlah uang di mana ini sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan ini sekitar lebih dari 400 juta rupiah. Dan uang tersebut ini terkait dengan fee jatah impor ikan jenis tertentu yang diberikan perum perikanan Indonesia kepada pihak swasta. Dan salah satu jenis ikan yang saat ini sudah teridentifikasi ini adalah jenisnya frozen pacific makarel atau ikan salem. Dan sementara itu Rolando, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti ini mengapresiasi tindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendangkap adanya transaksi dari pihak swasta importir dan juga perum perikanan Indonesia. Di mana memang ini menurut Susi memang harusnya industri dapat menyerap ikan hasil tangkapan nelayan. Karena impor ini sendiri itu dapat menjatuhkan harga nelayan dan impor memang boleh dilakukan apabila impor tersebut adalah impor yang untuk diekspor kembali. Susi juga mencurigai ini adanya pemberuan rente untuk impor ikan tersebut. Rolando dan juga pemirsa dalam operasi tangkap tangan ini, sembilan orang tersebut saat ini statusnya adalah sebagai terperiksa sampai 1x24 jam dan nantinya akan dilakukan konferensi pers oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK untuk menetapkan siapakah tersangka di antara mereka dan juga menetapkan status hukum di antaranya. Demikian Rolando. Terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian tadi Nadia Huta Galung dan Juru Kamerario Cornelianto melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.